Halo teman-teman semua, apakah kalian pernah melihat atau mencicipi makanan ini? Ini adalah makanan yang bernama otak-otak yang terbuat dari ikan yang dicincang atau digiling yang dibungkus dengan daun pisang. Untuk jenis ikannya sendiri biasanya menggunakan ikan tenggiri, ada juga yang menggunakan ikan kakap, udang, dan jenis ikan lainnya. Yang pasti rasanya enak, gurih, dan wangi, serta aroma khas daun pisang membuat cita rasanya semakin nikmat. Nah untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat otak-otak ini, silahkan disimak dan ditonton videonya sampai selesai. Di sini ada 5 butir bawang putih dan 6 butir bawang merah yang sudah di blender. Kasih air setengah gelas lalu masukkan santan, ini aku pakai santan kemasan 1 bungkus. Atau kalau mau lebih enak dan gurih sebaiknya gunakan santan yang langsung kita peras. Setelah itu masukkan penyedap rasa secukupnya, kalau nggak suka boleh di skip. Masukkan juga lada bubuk 1 bungkus. Setelah itu masukkan bahan utama dari otak-otak ini yaitu ikan hiling 1 kilo. Untuk jenis ikannya aku memakai ikan kakap, boleh diganti dengan jenis ikan lainnya menurut selera. Lalu setelah itu masukkan 2 butir telur dan kita aduk-aduk menggunakan tangan sampai bahan bercampur rata dan daging ikannya halus tidak bergrindil. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan tangan bisa juga menggunakan mixer. Pastikan jangan sampai ada daging ikan yang bergrindil supaya nanti waktu pencampuran adonan ikan dengan tepung sagu bisa halus dan rata. Lalu setelah itu masukkan air lagi sedikit demi sedikit sekitar 1 gelas atau sekitar 200 ml. Aduk lagi sampai rata. Setelah itu kita masukkan garam sekitar 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk lagi sampai garam dan semua adonan bercampur rata. Garam harus dimasukkan terakhir setelah ikannya halus dan tidak bergrindil karena setelah dimasukkan garam adonan akan mengental. Nah ini sudah mengental lalu kita masukkan tepung sagu sekitar 750 gram. Aduk-aduk lagi menggunakan tangan pelan-pelan saja jangan terlalu adon atau diuleni seperti membuat kue donat atau bakpau. Karena jika diuleni terlalu kencang nanti hasil otak-otaknya akan keras. Jadi ya pelan-pelan saja. Setelah itu kita siapkan daun pisang untuk membungkus otak-otaknya. Ambil daun pisang secukupnya lalu masukkan 1 sendok adonan ke atas daun pisang. Bentuk memanjang dan gulung seperti ini. Lalu kita stepel setiap ujungnya biar nanti adonannya tetap di posisi yang semula. Setelah itu kita gunting pada masing-masing bagian ujungnya biar nanti bentuknya lebih cantik dan menarik. Kita ulangi lagi pembungkusannya sampai semua bahan habis dan terbungkus daun pisang. Usahakan jangan terlalu besar ukurannya biar nanti pas dipanggang matangnya cepat dan merata. Setelah semua adonan terbungkus kita susun di teflon dan siap panggang. Setelah kira-kira 10 menit kita balik. Jangan lupa gunakan api yang kecil saja supaya nanti matangnya merata dan tidak gosong. Karena kalau menggunakan api besar biasanya luarnya gosong dalamnya mentah. Nah ini otak-otaknya sudah ngembung tandanya sudah matang. Atau kalau kita angkat sudah ringan berarti sudah benar-benar matang. Nah ini aku mau coba buka satu mau lihat apakah sudah matang apa belum. Ternyata sudah matang dan hmm wangi daun pisangnya langsung tercium. Nah ini sudah matang semua ini tuh enak banget dimakan menggunakan cuko merah. Atau bisa juga menggunakan cuko hitam yang biasa digunakan untuk makan pempek. Yang pasti rasanya enak dan gurih dari santan dan daun pisangnya terasa. Silahkan mencoba resepnya di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.